Program pinjaman yang disiapkan Bank Bengkulu bagi anggota DPRD sangat menarik sebab cukup dengan SK Pengangkatan, para anggota Dewan Provinsi, Kabupaten, Kota dapat meminjam hingga 1,5 miliar rupiah. Salah satunya yang telah melakukan tahap pencairan pinjaman untuk dua anggota DPRD Kabupaten Lebong yang pada 26 Agustus lalu dilantik. Masing-masing pinjaman anggota Dewan yang sudah menerima gaji perdana pada September ini sebesar 500 juta rupiah. Disampaikan Wakil Divisi Komisioner Bank Bengkulu Muzer, beberapa anggota Dewan yang telah dilantik dan telah menerima gaji pertama saat ini telah melalui tahap pengajuan pinjaman seperti anggota DPRD Kota Bengkulu, Kepahyang, dan Rejang Lebong dengan estimasi proses pengajuan maksimal 2 hari. Sedangkan angsuran pinjaman sebesar 80% dari gaji pokok. Bank Bengkulu pun telah menyiapkan anggaran hingga 300 miliar rupiah untuk mengakomodir kredit bagi anggota DPRD di Provinsi Bengkulu. Di beberapa kabupaten atau kota yang sudah terpilih, ya Alhamdulillah sudah banyak memasukkan permohonan. Kayak di kota, di cabang utama, di Lebong, Raman, malah sudah ada pencairan. Itu kalau tidak salah saya sudah dua anggota Dewan yang melakukan pencairan. Terus ada beberapa kayak di Curup dan Kepahyang sudah mengajukan permohonan masih dalam proses. Oke, untuk pinjaman itu sendiri bervariasi atau bagaimana Pak? Kalau untuk sementara ya memang bervariasi, tapi sesuai ketentuan kami kan sampai dengan maksimal 1,5 M. Tapi ada yang di Lebong sudah mengambil, ada yang ada yang di atas yang mereka.